Pemirsa bayi berusia 3 bulan di Lamandau, Kalimantan Tengah, jadi korban kekerasan ayah kandungnya. Korban yang mengalami luka lebam di wajah berhasil diselamatkan kepala desa. Bayi malang berusia 3 bulan ini harus menjalani perawatan di Ruang Flamboyan, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Dori Silvanus, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Korban mengalami luka lebam di bagian wajah setelah mendapat kekerasan fisik yang diduga dilakukan ayah kandungnya saat bertengkar dengan istrinya. Dalam peristiwa yang terjadi beberapa hari lalu, istri kepala desa langsung melarikan korban ke rumah kepala desa setelah mengetahui korban mendapat kekerasan dari pelaku. Rupanya sebelum keributan itu pun, beberapa menit sebelum itu sudah terjadi juga keributan. Dengan melihat keadaan bayi wajahnya sudah lebam, jadi mungkin hati seorang perempuan terpukul melihat keadaan seperti itu langsung istri saya itu mengambil sikap mengambil alih bayi tersebut dan diamankan ke rumah kami. Setelah menjalani perawatan selama beberapa hari, kini kondisi korban mulai membaik. Sementara ayah korban masih ditahan di Polres Lamandau dan sang istri menjadi saksi. Dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, Ainews melaporkan.